Halo teman-teman! Setiap hari, bersama kami, pelajari sedikit lebih banyak pengetahuan. Meksiko, secara resmi Amerika Serikat Meksiko. Sederhananya, Amerika Serikat Meksiko berarti negara itu terdiri dari persatuan banyak negara bagian, bukan Amerika Serikat dari banyak ras. Nama resmi Meksiko pertama kali digunakan dalam konstitusi tahun 1824. Itu diadaptasi dari nama Amerika Serikat. Meksiko terdiri dari 31 negara bagian dan 1 kota, dan merupakan ibu kota Meksiko. Setiap kanton adalah otonom, berdaulat dan independen satu sama lain. Mereka memiliki konstitusi terpisah tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi umum pemerintah federal. Demikian pula, ibu kota Meksiko juga memiliki otonomi yang sama dengan negara bagian, berdasarkan konstitusi baru, sejak 2016. Saat ini, populasi Meksiko adalah sekitar 129 juta orang, di mana lebih dari 93 persen berbicara bahasa Spanyol. Jadi mengapa orang Meksiko berbicara bahasa Spanyol? Untuk memahaminya, kita akan kembali ke abad ke-16. Pada tahun 1519, ekspedisi Spanyol yang dipimpin oleh Cortes menginjakan kaki di Veracruz, kota pelabuhan Meksiko saat ini. Raja Kekaisaran Aztek, yang percaya bahwa Cortes mungkin adalah dewa ular kuet Zalchoatl, mengundangnya ke ibu kota Tenochtitlan. Setelah menyaksikan kemakmuran Kekaisaran, dia bertekad untuk menaklukannya. Pada Mei 1521, pasukan Cortes dan sekutu asalnya yang ingin menggulingkan tahta menyerang ibu kota dan menangkap Kaisar hidup-hidup. Dia kemudian menjajah darah itu dan menamakannya Spanyol baru. Pada 1574, Spanyol menguasai sebagian besar Kekaisaran Aztek dan telah memperbudak sebagian besar penduduk asli. Lebih buruk lagi, penyakit menular orang Spanyol menghancurkan sebagian besar penduduk asli, dengan perkiraan 24 juta kematian antara tahun 1521 dan 1605. Sejak penaklukan suku Aztek, misionari Spanyol dan orang-orang mulai menetap di sini. Mereka melahirkan anak-anak, membangun biara-biara dan mengubah jutaan orang menjadi Katolik. Banyak dari mereka menjadi kaya dan ingin memiliki kekuatan politik yang setara dengan penguasa dari Spanyol. Prihatin dengan pertumbuhan kekuatan gereja Katolik, Raja Carlos III dari Spanyol mengusir para biarawan dari daerah itu pada akhir 1700-an. Pada tahun 1808, Kaisar Perancis Napoleon Bonaparte menginvasi Spanyol. Setelah enam tahun perlawanan sengit, Spanyol menang. Namun, perang merusak struktur ekonomi dan politik negara, sehingga melemahkan cengkeraman Spanyol di Spanyol baru. Pada tahun 1810, Imam Miguel Hidalgo meminta orang-orang Spanyol baru untuk memberontak. Setelah perjuangan selama 11 tahun, pada tahun 1821, Spanyol baru memperoleh kemerdekaannya. Pada tahun 1822, Jenderal Iturbide, salah satu kemandan perang kemerdekaan, memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Negara itu. Nama negara Meksiko secara resmi disebut dari sini. Namun, setahun kemudian, tahta itu digulingkan oleh pemimpin Santa Anna. Sebuah konstitusi baru diumumkan, mendirikan Republik Meksiko dari 19 negara bagian dan 4 wilayah. Santa Anna menjadi presiden. Pada tahun 1836, karena kebencian mereka terhadap kediktatoran Santa Anna, orang-orang di wilayah Texas memberontak melawan pemerintah, tetapi gagal dan harus melarikan diri ke Amerika Serikat. Pada tahun 1845, Presiden As yang baru terpilih James K. Polk ingin memperluas wilayah negara dan ia menyatakan Texas sebagai negara bagian ke-28 Amerika Serikat. Itu menyebabkan Perang As Meksiko. Akibatnya, As menang dan Meksiko harus menyerahkan hampir setengah wilayahnya melalui Perjanjian Guadalupe Hidalgo. Pada tahun 1853, Meksiko menjual sebagian tanah sekitar 76.800 km persegi di negara bagian Sonora dan Cihuahua ke Amerika Serikat seharga 10 juta dolar. Dari tahun 1857 hingga 1917, wilayah Meksiko berulang kali ditata ulang karena pergantian rezim yang berbeda. Baru pada tahun 1974 wilayah nasional ini selesai dengan konfigurasi saat ini dengan luas total sekitar 1.973.000 km persegi. Jadi, sama seperti Australia berpisah dari Inggris, Meksiko juga berpisah dari Spanyol. Mereka memiliki saudara dan sanak saudara yang cukup dekat satu sama lain, sehingga dapat dimaklumi jika mereka memiliki bahasa yang sama. Saat ini Meksiko adalah ekonomi terbesar ke-15 di dunia dengan PDB nominal 2019 sekitar 1.274 miliar dolar. Dalam hal pendapatan per kapita, cukup rata-rata dengan sekitar 9.800 dolar tahun lalu. Dari segi kekuatan militer, Meksiko berada dalam kategori normal dengan posisi ke-38 dunia, hampir setara dengan Kolombia dan Rumania. Jika dibandingkan di Amerika Latin, Meksiko adalah negara yang kuat, baik secara ekonomi maupun militer, menempati peringkat Februari 20 di kawasan itu. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.